Terima kasih. Di tempat-tempat atau sebagian tempat banyak kemajuan. Di awal-awal Ramadan, Masya Allah, syaknya mundur sampai belakang. Tapi di akhir-akhir, banyak kemajuan. Maju ke depan. Tapi kita berbeksangka mungkin sedang, jemaahnya banyak yang sedang umrah. Jadi itikapnya di Masjid Al-Haram atau Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, kita semua sangat berbahagia. Malam ini kita bisa kembali di Masjid Raya. Mengukir prestasi di hari-hari atau di malam-malam yang penuh keberkahan ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama. Sebagian besar hari-hari Ramadan telah berlalu. Tapi hari-hari terbesarnya masih bersama kita. Hari-hari terbesarnya masih bersama. Sebagian besar harinya sudah pergi. Mudah-mudahan amal kita tersimpan rapi di sisi Allah SWT. Qaum muslimin, qaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terasa betul keberkahan hidup kita. Itulah duluan yang dialami oleh sahabat. Cuma Nabi SAW penyayang pada umat. Sehingga beliau tidak meneruskan salat terawih berjamaah. Karena takut diwajibkan kita tidak bisa menunaikan. Karena kalau sudah hukumnya wajib. Kemudian tidak meninasah sampai Nabi wafat. Maka harus dikerjakan. Untunglah sunat. Sehingga bisa di sunat. Ya. Maksudnya ma'asyur al-kiram. Nabi SAW ketika menyebutkan at-taqwa. Beliau mengatakan at-taqwa ha-hunah. Taqwa itu tempatnya di sini. Artinya. Dasar ketika menyebutkan at-taqwa. Dan itu ada di hati. Siapa yang bertakwa di sini. Insya Allah keluar takwa di sini. Keluar takwa di sini. Keluar takwa di sini. Dan semuanya. Kalau kita amati. Amalan-amalan. Yang bertakwa. Yang karenanya kita hari ini berpuasa. Diwajibkan kepadamu berpuasa. Seperti mana diwajibkan kepada. Orang-orang sebelummu. Agar kamu bertakwa. Subhanallah. Taqwa. Adalah tujuan utama puasa. Nah sekarang kita hampir tamat. Di madrasa Ramadan ini. Kan tinggal. Ujian-ujian terakhir. Tapi banyak pula yang berguguran numpah. Di ujian-ujian terakhir ini. Kita hampir tamat. Mari kita. Muhasabah. Masing-masing. Sudah seberapa jauh progres ketakwaan yang kita dapat. Dengan puasa ini. Dan itu terasa dalam hati. Nabi tadi mengatakan. At-taqwa ha-huna. Taqwa itu ada di sini. Bagaimana cara memprediksinya. Bagaimana cara mendeteksinya. Bahwa kita. Sudah mendapatkan progres yang baik dalam taqwa. Maka kita. Ma'asyur al-kiram dirahmati Allah SWT. Lihat amalan-amalan yang Allah sebutkan. Sebagai sifat-sifat orang bertakwa itu. Apakah kita sudah bisa mendirikannya dengan penuh cinta. Dengan penuh haram. Dan rasa khawatir. Karena ini kata ulama. Ibadah itu. Rukunnya tiga. Seluruh ibadah. Rukun secara umumnya. Harus ada pada setiap ibadah. Yaitu cinta. Kalau dalam puasa disebut dengan imanan. Cinta dan takut. Serta harap. Wahdi sahabat berharap. Jadi siapa yang puasa. Dengan penuh cinta pada Allah. Dan takut kepadanya. Serta berharap pahala darinya. Gufirullahumata qaddamah min zambih. Inilah taqwa itu. Diampuni dosa yang telah lalu. Ma'asyur kiram dirahwati Allah. Apakah kita sudah. Mengerjakan puasa ini. Dengan penuh cinta. Artinya. Orang yang cinta kaum muslimin. Di saat-saat akan datang. Dia merindukan dan penuh haram. Dan ketika akan pergi. Dia penuh khawatir. Tak berjumpa lagi. Tapi kalau seandainya. Datangnya. Datang-datanglah. Kemudian nak pergi-pergilah. Menurut tuan-tuan puan. Ada cinta di dalamnya. Nak datang-datanglah. Pergi-pergilah. Tidak ada. Persiapan semua sekali. Dan juga tidak ada. Kekhawatiran semua sekali. Di dalam diri. Arti itu Allah SWT ingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu. Intattaqullaha. Yaja'allakum furqana. Hayat orang-orang beriman. Kalau kalian bertakwa. Kepada Allah. Allah akan jadikan. Dalam diri kalian itu furqan. Tahu rasanya. Terasa progresnya. Terasa prestasi yang didapatkan itu. Baik. Baik kaum muslimin. Mari kita amati. Sebagian. Karena semuanya tidak mungkin hari ini. Kita ambil saja dalam. Ayat tentang. Perintah Allah kita berlomba-lomba. Untuk mengejar. Ampunan. Ampunan. Bahasa Al-Quran taqwa. Bahasa hadis ampunan. Al-Quran juga menyebabkan ampunan. Coba lihat. Men salma ramadhanah. Imana wahtisaban. Ghofirullahumataqabana mezambi. Siapa yang puasa ramadhan. Karena iman. Dan karena berharap. Pahala. Diampuni dosanya yang telah. Lalu. Taib. Kemudian. Manqama ramadhan. Siapa yang qiyam ramadhan. Tadi siam. Siangnya. Qiyam. Malamnya. Imanan. Wahhtisaban. Karena iman. Dan mengharap pahala. Apa balasannya? Ghofirullahumataqabana mezambi. Diampuni dosanya yang telah. Lalu. Kemudian. Manqama. Laylatul Qadri. Imanan. Imanan. Wahhtisaban. Siapa yang qiyam. Di malam. Laylatul Qadr. Menhidupkan malam. Laylatul Qadr. Apa lagi? Hasilnya? Ghofirullahumataqabana mezambi. Subhanallah. Mana taqwa? Mana taqwa? Bahkan dalam hadis lain. Nabi katakan. Ragima anf. Ragima anf. Ragima anf. Jatuh tersungkur. Celaka. Siapa? Nabi nyebutkan tiga. Salah satunya adalah. Man adrakah Ramadhan. Thumman salakha. Falam yukfar lahu. Orang yang. Nasuk Ramadhan. Lalu keluar. Tak diampuni dosanya. Hah? Ampuni dosa juga. Kau muslimin yang muslimat. Dirahmatilah Allah. Di malam. Laylatul Qadr. Yaitu malam yang paling diharapkan. Di paling diharapkan. Ibunda Aisyah. Radiyallahu anha. Bertanya kepada baginda Rasulullah. Sallallahu a'alaikum. Ya Rasulullah. A ra'ayta law wafaqtu. Laylatul Qadri. Rau alimtu. Laylatul Qadri. Rau adraqtu. Laylatul Qadr. Andainya kebetulan bertemu Laylatul Qadr. Atau saya mengetahui malam itu Laylatul Qadr. Atau saya mendapatkan Laylatul Qadr. Mada'akul. Apa yang aku saya katakan. Harus saya katakan. Oh ternyata sudah. Menjadi sesuatu yang maklum. Di kalangan sahabat Nabi AS. Bahwa Laylatul Qadr itu harus berdoa. Kerana doa itulah ibadah sesungguhnya. Ibadah. Ad-do'ahul ibadah. Ma'asyur Al-Qiram. Apa doa terbaik? Allahumma innaka afoon tuhibbul afwa fa'fu'anni. Ya Allah subuhnya inkum ma'ab ma'ab. Cinta sifat ma'ab ma'abkan aku. Ma'ab lagi. Tak juga taqwa dia sebut. Dia sehat. Ma'asyur Al-Qiram yang dirahmati Allah subuh wa'ala wa ta'ala. Hah. Gimana kok bisa? Nabi katakan. Gufira. Gufira. Dia ampun dia puni. Bahkan Nabi jelaskan lagi. Ketika masuk bulan Ramadhan. Kemudian Nabi menyebutkan keutamaannya. Ditutup pintu surga. Tidak gantuk nampaknya. Hah. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka. Dikunci syaitan-syaitan. Di melenggu. Taib. Kemudian Nabi di Yohadis mengatakan. Walillahi. Utaqa minanar. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Kalau dimerdekakan dari neraka maknanya apa? Dia ampuni dosanya. Karena tidak mungkin dibebaskan kalau tidak ada pengampunan. Orang masuk penjara ada gerasi. Namanya pengampunan. Coba bedanya pengampunan Allah dengan pengampunan makhluk. Makhluk kalau ngampuni. Diumumkan dan di-publish. Awalnya orang tidak tahu bahwa si pulang dihukum korupsi 4 tahun 5 bulan misalnya. Gara-gara dapat gerasi dapat diumumkan secara nasional. Bahkan secara internasional. Lalu ada yang melakukan tindakan pidana, kriminal dan sebagainya. Orang tidak tahu pada asal-asalnya ketika diampuni. Diorongkan. Yang dapat gerasi tahun ini bersempena dengan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Lalu apa pak? Hah? 77. Iya sih. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya apa lah. Maka si pulang. Biar pulang dan pulang. Kesalahan itu dan itu. Tapi Allah tidak. Makanya mana yang kita harap? Ampunan Allah atau ampunan manusia? Ampunan Allah lebih diharapkan. Apa sebab? Ditutupi. Ditutupi. Nah sekarang ma'asul. Apa hubungannya? Dosa diampuni dengan taqwa. Ayo. Kalau antum bisa jawab. Antum duduk sini saya duduk situ. Ayo. Kalau tidak mau saya baru. Silakan. Apa hubungannya? Bisa saya jawab? Ya kan. Allah katakan. Tapi puasa. Iman wahtisaban. Gufira lahumata qadda wa min zambih. Qiyam Ramadhan. Iman wahtisaban. Gufira lahumata qadda wa min zambih. Ya tak? Man qa'ma layla talqadir. Gufira lahumata qadda wa min zambih. Kemudian setiap malam. Allah merdekakan hambanya dari api neraka. Udah-udahan kita termasuk. Gulu amin. Nah. Kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa hubungannya? Ah. Masya Allah. Silakan. Apa hubungannya itu? Betul. Cuman apa hubungan takwa dengan diampuni dosa? Takwa dia? Iya ya. Topiknya. Bisa terjualinnya. Nggak salah ya. Masya Allah kiram dia. Karena sudah laksanakan suguh-sugu. Betul. Tapi hasilnya apa? Tadi. Taqwa ke muslimin. Hubungannya dia ampuni dosa. Ya. Walillahil mathalul a'ala. Kenapa ikut ujian? Ujian. Pernah. Setelah saya ujian apa yang dia lakukan? Ya setelah ujian. Tidak tulis. Tidak tulis. Tidak tulis. A'itu duha. So, saya kondus dia lokal. Antum biasanya apa? Langsung lolok. Terus? Ha? Antum pasti punya rasa khawatir. Betul? Rasa khawatir. Apa yang Tum khawatirkan? Banyak salah. Banyak salah. Makanya banyak diantara kita selesai ujian. Buka catatan balik. Iya. Tengok. Di salah kosan. Kira-kira saat itu apa yang Tum lakukan? Astagfirullah. Berdoa. Ya Allah mudah-mudahan kesalahan ini tidak dianggap Tidak dianggap salah. Kita berharap rahmatnya dosen atau guru waktu itu. Sayangnya. Jelas? Nah kalau seandainya yang salah tadi tidak dihitung salah. Justru yang diutamakan adalah prestasi. Keseriusan. Kesungguhan. Ini anak mujutahid. Ikhlas dalam berdak belajar. Lalu sang dosen memberikan nilai sempurna. Kalau nilainya sempurna. Nilainya sempurna. Karena kesalahan tadi tidak di... Tidak di... Dinaik tidak di... Apa namanya... Dihapus lah kesalahan itu. Arus yang itu dapat nilai tujuh. Sekarang dapat nilai sembilan. Kalau tujuh apa predikatnya? B. Ya B ya? Woy. Kikit ini lagi saya. Enam. Taip. Tujuh limu katanya. B. B. B min. B plus misalnya. Taip. Tapi kalau sembilan? Tidak. 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 Apalagi kalau ditambahkan dengan prestasi-prestasi lainnya. Adab, akhlak dan sebagainya. Tambahlah ayah kayu gila. Misalnya kan. Ayahnya selalu nyumbang ke sekolah. Kan tak kenal di guru itu. Ayah awak nyumbang kodok ke sekolah itu. Kodok tak nyumbang ayah ini payah bayu gaji. Gaji dan tak nilai murnya. Tak kenal di guru itu. Makanya tak boleh awak ambil langsung ke guru itu. Jalirnya. Kalau ada anak awak sekolah. Jangan ben langsung ke guru. Ben ke sekolah. Sekolah yang memberikan. Tapi tidak atas nama guru itu. Jelas. Namanya hadiah nanti membuat prestasi. Apa namanya? Ketidakadilan. Kalau muslim dan muslim. Maksud kita. Di saat kita beramal sekarang. Ada keliru. Ada kurangnya. Ada nilainya yang jatuh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala ampuni itu semua. Berarti nilai kita? Nilai kita? Tinggi. Kalau tinggi berarti? Dapat? Itu apa namanya? Nilai tertinggi kita apa? Ya subhanallah. Nilai tertinggi kita apa? Taqwa. Inna akramakum. Inna Allahi atqahkum. Bila puasa itu bisa membuat dosa kita ditutupi. Maka nilai kita akan? Nilai kita akan? Akan tinggi. Kalau tinggi. Maka kita mendapatkan ketakuan tadi. Makanya. Men sama ramadhan imanun wahtisaban gufiran lahu. Men kama ramadhan imanun wahtisaban gufiran lahu. Wa men kama leilat al-qadri imanun wahtisaban gufiran lahu. Sah? Subhanallah. Di siapa yang membaca doa terbaik. Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu'anni. Dan Allah berjanji saya kabulkan. Di malam-malam biasa saja Allah kabulkan. Bukan di malam rawadah Allah kabulkan. Apalagi di malam laylatul qadr. Tapi SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Tak boleh berdoa syirik. Dan tidak boleh pula memutuskan silatur rahim. Derasa. Na'amqa muslim bin al-muslimat dirahmati Allah. Jadi itulah sebabnya Nabi janjikan gufiran lahu. Gufiran lahu kerana siapa yang diampuni dosanya. Tidak ada yang mengurangi nilainya. Maka dapat nilai? Nilai? Tinggi yaitu at-taqwa. Dan taqwa itulah yang membuat kita melenggang masuk surga. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Seperti yang Ratu bilang tadi. Segeralah mendapatkan maghfirah. مِنْ رَبِّكُمْ Kemudian kalau sudah dapat ampunan. Berarti grade kita naik. Karena tidak ada yang mengurangi lagi. Tidak ada yang menjatuhkan kita. Maka kita pun وَجَنَّةٍ أَرْضُهَ السَّمَوَةُ وَالْأَرْضُ وَالْأَرْضُ لِنْ مُتَّقِينَ Disediakan bagi orang yang bertakwa. Makanya maghfirah, surga, untuk orang bertakwa. Kalau dapat maghfirah berarti adun dapat? Dapat? Takwa. Apa contoh dapat maghfirah itu? Sehingga kita bisa bertakwa. Kan tidak bisa kita deteksi. Kan tidak ada pengumumannya. Dapat gerasi kan tidak ada pengumumannya. Kapan pengumuman? Besok kan? Cuma ada kisah yang mendekatkan itu. Syekh kita, Syekh Amish Abdu Razak Al-Badar Rahyat Hafizullahullah Ta'ala menceritakan dalam salah satu kajiannya. Pernah saya dan ayah saya katanya dan datuknya Masya Allah datuknya sudah umur seratus tahun lebih Masya Allah masih azan terus di masjid. Dari dulu sampai ke masjid. Datuknya. Ayahnya dah hampir pulak seatus tahun umur. Masya Allah. Bisa berkawannya. Anak, ayah, cucu, musamur, kemusaji. Allah. Dan cucu lah nak bercucu. Lapa cucu pula? Cucu lapa? Lapa cucu. Subhanallah. Jadi panjang umur dalam ketaatan. Jadi saya pas menjelang Isha keluar dengan ayah, dengan datuk nak pergi ke masjid Nabawi. Pergi sholat. Beberapa tahun yang lalu. Keluar rumah, dilihatnya ada sekelompok anak muda. Ya. Anak-anak muda, remaja. dengan beberapa mobil sengaja dibuka, membunyikan musik keras-keras. Kasidah. Musik Islami. Kasidah. Kalau di bahasa Arabnya, kalau kita namanya musik Islami. Da'wah, nada, da'wah dan irama. Nada, da'wah dan irama. Irama padang pasir. jadi mereka sedang menghidupkan lagu-lagu Kasidariah, na'am. Persi Arab. Padahal malam itu, kata Syih, malam ke-20, 3 atau 25, malam ganjir, Ramadan. di bulan Ramadan. Jadi antum jangan mengira di Madinah, di Makkah, tidak ada orang maksiat. Ada. Ada. Nah. Ma'asyur al-Kiram di Rahmat Allah. Lalu Syih mendatangi. Dia datanginya anak-anak itu. Aishabab. Wahai para pemuda. Ilam tasatiyu antusallu ma'anna setarau. Kalau kalian tidak bisa sholat bersama orang, sholat terawih malam seperti ini, malam-malam terakhir kan? Jangan sampai menguatkan musik ini. Karena bisa mengganggu orang-orang lain. Alhamdulillah, karena sebelumnya menyampaikannya dengan adab, mereka mau mematikannya. Tapi Syih, begitu saja meninggalkan. Lalu dia sampaikan hadis Nabi alaihissalatussalam pertanyaan Bunda Aisyah radiyallahu anha. Ya Rasulullah, lo adraktu leilatul qadri. Karena ini kan munasabah malam leilatul qadr kan? Mungkin leilatul qadr. Andainya saya mendapatkan malam leilatul qadr, apa yang aku ucapkan. Nah, anak-anak muda itu mau dengar. Itu boleh. Kalau preman-preman sana, kalau diingatkan dengan Allah, Alhamdulillah, mau berhenti. Kalau kita kadang-kadang melawan. Jadi mereka mendengarkan. Saya sering di taksi, kalau ada musik, ya dengan mudah kita katakan. Syih, mungkin diwadikan. Kalau di sini kan, tidak bisa langsung dibilang matikan. Dibilang matikan. Ah, wahabi Syih. Harus bahasanya di Indonesia lebih rendah lagi perumetnya. Pernah naik superband dari Pekanbaru ke Bang Kinang waktu itu. Hidup musik bas tinggi. Sampai beguncang dah duarnya. Sudahlah suaranya keras dan suaranya drumnya luar biasa. Memang beguncang. Soal-soal di belakang duduk kan? Nak bilang haram tanpa disongin juga. Tak mungkin di Indonesia bilang haram. Ya, kan payahnya biar haram. Kinilah agak-agak ingin sekali. Dah lalu jadah-gadah aja. Nah, mungkin ya gak jadah ingin sana, tapi agak lah banyak orang-orang. Oh, dah lulus deh. Buya, lawan baik kuruk. Nah, Allah mesta. Kalau muslim nama-maslima dirahmati Allah. Akhirnya sampai cuh. Eh, kau mati kau lah cuh. Ya, mati lah. Apa itu nyanya? Kira lah apa namun orang-orang buat apa banguncang lah. Akhirnya Alhamdulillah di Alhamdulillah. 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 Nah, kembali ke kisah saya. Jadi, tolong kalian ulang-ulang doa ini. Lalu saya katakan kepada yang berdiri paling dekat dengan saya. Hafiz terdoa. Sudah saya katakan. Coba dibaca. Coba baca tidak dapat dia. Akhirnya saya ulang kembali. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu'anni. Baca ini sering-sering khususnya di malam-malam terakhir Ramadan ini. Khususnya di malam-malam ganjir. Karena ini wasiat Nabi kita. Subhanallah. Lalu saya pergi meninggalkan anak-anak tersebut. Remaja-remaja tanggung itu. Pergi ke Masjid Dabawis. Nah, di suatu hari setelah lima atau enam tahun lagi kata saya, saya memisi kajian di sebuah lembaga lembaga dakwah di suatu tempat. Nah, selesai beri pengajian ada seorang anak iya lumah masih teritu muda. Kan baru enam tahun dari kejadian itu. Seorang pemuda dengan tampilan yang Masya Allah nampak tanda-tanda baik pada dirinya. Ya, tanda-tanda beda orang taat kebeda. Auranya lalu dia bertanya ke Syih hal tazakar kata-tanya Syih lalu dia ingatkan. Saya dah lupa kata Syih. Saya dah lupa kisah itu. Tetapi orang itu tak lupa apa katanya Syih sejak saya engkau ajarkan doa itu lalu saya baca terus di malam-malam itu Alhamdulillah Allah lapangkan dada saya untuk meninggalkan segala kemaksiatan dan Allah lapangkan dan mudahkan saya untuk berbuat kata-kata Allah kalau Allah ampuni dosa kita Allah jadikan furqan dalam diri kita Allah jadikan furqan lezat iman itu tahu membedakan mana yang hak mana yang mati mana yang ilmu mana yang subhan tapi kalau hati belum bersih kaum muslim dan muslim Allah belum ampuni dosa kita kadang dia sebuah dan sebuah dia dan sebuah 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 hujan hujan nampak angin kalau angin kan hujan itulah bedanya orang yang Allah jadikan furkan akibat ketakwaan dalam dirinya berarti dah tahu ya kenapa Nabi membahasakan kalau sudah diampuni maka nilai kita murni dan bersih maka dapatlah ampunan itu ampunan itu dan surga itu disiapkan untuk orang yang yang bertakwa lihat kita praktekkan siapa yang sifat umratakwa yang disiapkan dan diberikan ampunan orang yang orang yang berinfak di waktu senang dan susah Allah bisa berinfak di waktu senang dan susah ini kaum muslimin pasti karena cinta pada Allah dan akhirat sebab berat kaum muslimin ada orang untuk menikmati sendiri hardanya luar biasa susah saja untuk menikmati sendiri saya makan nasi goreng saya makan goreng saya makan goreng nasi tidak mau makan apa sebab luar biasa untuk diri sendiri yang seperti ini untuk berjihad tidak akan mungkin untuk berkorban jangan harap menemukan kepentingan orang lain dari kepentingan pribadi tak akan ada semuanya akan hitung berapa untuk saya orang Arab penyairan mengatakan siapa yang tidak bisa berkorban harta tidak harap tidak bisa berkorban jiwa tidak mungkin makanya orang-orang paling kikir munafiqun makanya mereka paling penakut bila datang panggilan jihad sampai hari ini yang paling anti dengan jihad adalah kaum munafiq karena dia takut dikira jihad itu ini semua asal cerita tentang jihad dianggapnya menakutkan apa sebab memang jihad itu ada jihad dengan harta infak jihad dengan harta ilmu jihad dengan ilmu waktu jihad dengan waktu mereka ketakutan dengan itu sejak zaman nabi kaum munafiqin bila dengar jihad ketakutan hari ini ada orang munafiq ada orang munafiq jadi kalau ada orang islam nanti anti jihad berarti dia sedang kena penyakit sindrom ini karena dia tidak paham makna jihad itu jadi kiranya peledakan bom kesana sini itu jihad saya katakan itu jahat jahat islam itu bukan untuk membunuh jihad itu bukan untuk membunuh islam untuk meningit kalimat Allah bukan untuk menghabisi orang-orang yang tidak islam itu keliru apalagi membunuh sesama muslim ini sudah sering kita sampaikan bahwa jihad itu tingkatannya luar biasa untuk hari ini untuk hari ini kita sendiri belum bisa dan belum mau diatur oleh Allah dan Rasul s.a.w. umat saja menderita perpecahan yang parah hari ini parah kita maaf jadi siapa yang berimpak di waktu senang dan susah ini karena cinta kalau bukan karena cinta harap dan takut tidak sanggup kita berat gaji kita misalnya sebulan berapa pendapatan 3 juta nah tiap malam si raya minta semangat akhirnya jampi menajik iya pejampi muhaji takut muhaji gara-gara infah misalnya tidak ini cece pendapik tidak boleh penggalangan dan ayam mantap nah muhaji nyaman tidak ada penggalangan dana ma'asyur kiram dirahmati Allah sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada Allah sang pemberi maka baginya peluang itu ditubuh-tubuh bukan justru hindari kemudian yang kedua yang menahan amarah baik cinta infak dimana lahirnya jadi sini juga takwah hahuna bisa menahan amarah dimana lahir amarah dari sini juga orang yang bertakwah bisa menahan itu bukan berarti tidak bangi masa tidak bangi bangi tetapi dia tahan karena al-qaiz itu adalah orang yang mampu untuk melampiaskan tapi dia bisa menahan makanya Nabi katakan siapa siapa yang bisa menahan diri ketika marah mampu tidak tidak bangi akhirnya tidak tidak bangi karena bangi karena apa karena memang menahan amarah itu hikmah selalu manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya ujung-ujungnya ternyata sikap awak itu tidak menguangi kalau menguangi salah itu berapa banyak kemuslimin orang tergesa-gesa tidak tahu dia yang benar dimarahin kita akhirnya Allah bukakan hijab-hijab itu ternyata memang yang dulu kita katakan salah itu terbukti memang salah dulu banyak yang bela-bela sampai kita dibelah awak sampai dipecah belah gara-gara itu Alhamdulillah memang disinilah kalau kita tahu yang hak yang batil itu cepat kita kenali tapi kalau campur baur antara yang hat dan batil tidak akan bisa kita bedakan tadi saya katakan hujan dalau ladau ila poti-poti alun dia hujan lah habis setelah itu sini lagi hatinya kan hati yang pema'ab makanya orang yang pema'ab itu bertakwa karena at-taqwa hal walafina alinas wallahu yuhibbul muhsin walladina iza fa'alu fahishatan auzolam bu'anfasahum zakarullah ingat lagi di sini fastagfaru li zunubihim lalu mereka mohon ampunan oh ampunan lagi nilai turun harus ada perbaikan nilai yang salah itu dihilangkan sehingga kembali nilai naik di sisi Allah s.w.t jadi kalau muslim silahkan dibaca amalan-amalan semuanya memang harus didorong dari sini dan itulah taqwa semakin kuat dorongan itu untuk mengejar yang hak itu mengejar yang benar mengejar yang berpahala dari Allah maka ketahulah progres kita dalam amalia ramadhan beraksi-beraksi apakah kita mencintai ramadhan mencintai kiam ramadhan mencintai siar ramadhan mencintai infak di bulan ramadhan membukakan orang puasa di bulan ramadhan memaafkan saudara di bulan ramadhan menaat amarah di bulan ramadhan sabar di bulan ramadhan insyaallah bergembiralah dan insyaallah tidak lama lagi beberapa hari diizinkan kita bergembira lisa ibi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan baginya yaitu gembira di saat dia berbuka selesai puasa dan gembira ketika bertemu dengan Rabbnya dan saat itu bergembira yang sesungguhnya dimulai di saat itulah di saat diputuskan kita min ahlil jannah dan mudah-mudahan tanpa hisap Allah ma'amin mereka sampai di sini mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua bertakur apa itu silahkan dibaca bila saja baca sebanyak-banyaknya antara raka-rakaan di sukujud di tahid akhir atau di sedang kita sendiri dan sebagainya baca sebanyak-banyaknya Allah ini ada titipan pertanyaan tadi karena datuk bertanya ingat pula orang bertanya orang assalamualaikum warahmatullahi 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 ustaz saya ini mewakili ibu saya mau bertanya semoga Allah merahmati ibu ibu saya susia 66 tahun sudah tua 6 tahun sudah tua ya umur umatku 60 sampai 70 ini hampir 70 semoga Allah menjaga beliau memiliki penyakit asam lambung asam lambung itu sama dengan ma tain syafah Allah dan pertigo pertigo itu sakit kepala suka pusing afanillahu iya penyakit ini sudah lama diidapnya semoga Allah berikan dia kesabaran pertanyaan pertama bagaimana cara bayar pidya berapa uang yang harus dikeluarkan dan siapa yang berhak menerimanya na'asul kiram pidya ini adalah yang dibayarkan bukan dari harta karena pidya itu ganti amal badan ganti amal badan jelas nanti juga kaitannya dengan zakat fitrah zakat fitrah bukan zakat mal tapi zakatul badan maka sebut zakatul fitrah zakatul badan zakat badan kita badan kita ini untuk beramal memerlukan makanan maka zakatnya dalam bentuk makanan kalau itu punya perdagangan hasilkan uang zakatnya uang atau barang perdagangan itu kalau punya gandum kebun gandum sampai nisok bayar dengan gandum itu jelas punya emas bayar dengan emas itu atau seharganya sekarang ini zakat badan atau ganti amal badan puasa itu amal badan maka dibayar dengan dengan yang dibutuhkan badan itu makanan dan ini secara nas disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَمُوا مِسْكِنَ Fidyah yaitu memberi makan seorang pakir miskin siapa yang tidak sanggup puasa nah ibu antum ini rahimahullah tidak sanggup puasa karena badannya lemah akibat penyakit yang diidapnya ya mudah-mudahan karena penyakit itu Allah berikan dia pahala karena seorang yang sakit terhalang melakukan amal yang biasa dia kerjakan di waktu sehat makanya di waktu sehat itu memfaatkan kaum muslimin kaum muslimat jangan tunggu sakit karena kalau sudah sakit terbatas nah kalau biasa kita beramal di waktu sehat amalan yang selalu kita amalkan itu tidak bisa kita lakukan karena sakit tetap mengalir pahalanya jadi jangan sudah mati dulu mengalirnya di masa hidup pun ada amalan yang juga mengalir terus apabila seorang hamba itu sakit atau musafir Allah tetap tuliskan pahala yang biasa dia lakukan di waktu sehat dan di waktu sedang bermukim maka berbahagialah orang yang memanfaatkan waktu sehatnya waktu bermukimnya karena amal itu tetap mengalir kepadanya oleh sebab itu yang dibayarkan bukan uang tetapi adalah makanan berapa ukurannya sebagian ulama memang hilaf ulama disini ada yang menggunakan satu mud ini itu satu mud cukup karena satu mud itu adalah satu genggaman dua telapak tangan yang punya ukuran tangannya sedang bukan terlalu besar seperti hukum misalnya bukan tidak tahu atau Nabi Adam Bukan mudnya Nabi Adam tapi mudnya kita kalau diukurannya satu soh empat mud ini kalau dengan timbangan atau dakaran Madinah dakaran Madinah yang dipakai oleh Nabi AS itu sekiranya 2,6 24 kilogram 2 kilo 624 gram makanya kalau digenapkan jadi 2,7 bagus sekali digenapkan jadi 3 kilo itu lebih bagus lagi artinya tetapi tidak wajib walaupun patua yang dikeluarkan oleh MUI kita dan Kementerian Agama 2 kilo setengah ada yang mengatakan seperti itu itu mungkin berdasarkan takaran Iraq dan sedangkan takaran MUD Nabawi itu SOK Nabawi itu adalah 4 MUD dan MUD itu ukurannya 4 itu jumlahnya 2,6 kalau seandainya 2,6 24 2,6 24 bagi 4 berapa lebih kurang 400 400 400 400 400 600 600 640 gram ya sekitar itu yang lagi bulan juga menghitung sekarang ini ya 600 berarti lebih setengah kilo ini berdasarkan pendapat banyak di kalangan mazhab syafi' ada yang mengatakan 2 2 MUD atau setengah sah setengah setengah zakat fitrah untuk 1 hari bagi yang mengatakan setengah berarti kalau dia tiap puasa 30 hari bagi yang puasa kemarin hari Sabtu berarti puasa tahun ini 30 hari kalau yang puasa hari ahad itu puasanya 29 hari karena dalam perkiraan ilmu hisab dan ilmu falak bahwa beradaan posisi matahari sudah di atas 4 derajat ini sudah di atas apa namanya standar yang ditapkan oleh Mabim Menteri Agama Asia Tenggara Brunei Singapura Malaysia Indonesia dan Thailand di atas 4 derajat itu sudah dipastikan bisa terlihat walaupun nanti yang sebenarnya yang harus diikuti seperti petunjuk Nabi tetap dilihat yang patokan tetap dilihat karena kemungkinan dilihat kemungkinan salah itu mungkin sebuah ahli pahalak sendiri yang disini dengan di Indonesia saja dalam menentukan derajat tidak sama tidak sama yang NU nanti lain lagi yang Muhammadiyah lain lagi Wasliyah lain lagi Persis lain lagi ya Persis lain lagi nah nanti yang dengan Mesir Arab Saudi Iraq lain hasilnya ya walaupun bedanya koma-koma tetapi tidak bisa dipastikan yang pasti yang pasti kata Nabi harus dilihat kalau tidak sempurnakan 30 hari Allah ta'ala nah kalau 30 hari puasanya berarti kali setengah sah berarti berapa tadi saya satu murd ini enam ya setengah zakat bitrah setengah zakat bitrah tapi kalau mengikut merujuk kepada mazhab imam syafi'i dan imam malik rahimahullah atau lainnya mereka cukup dengan satu murd saja yaitu enam ratus sekian gram boleh diberikan dalam keadaan mentah bahannya karena kalau enam ratus gram itu ompek tekong eh lima tekong ya tidak pernah tonton di darun pak dalu selitir ompek tekong selitir satu kilo nah dia pak tentu satu kilo jadi kalau ke darun dalu kan pahidu membuat dua kilo setongah dua kilo setongah setelah itu dia makan kami darun dulunya itu kini jangan bongi banyak makan seminggu jadi kodok lalu jadi selasa selasa cik makan ubi cik goreng ubi berhutang dulu kete zure kete dini siapa ini imam buat tadi ikmalan tapi bapak you tahu malam darun tahu bapak you tahu ini alhamdulillah siapa bapak cietong nah nah enant tekanang dah 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 makan tiga dua 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 iya iya pagi abik tengah jam malam doma makan abik di mujud lain kalau lelah lama saya makan malam jam tak akhir itu kok banyak makan kami kini jengi bong gila tonton banyak mak tak khid baiklah muslim eh dua kilo setengah berarti sepuluh tekong sepuluh tekong dalam tujuh air awak selera sedang naik itu sudah itu makan banyak kawan minta menyembuh minta sesendok sesendok tak sesendok sesendok awak kacau sendok se-NASIA sendok sendok pasal se-NASIA gula jadi tujuh dia padahal jalan ambil minta kuah ni minta kuah sembuh jauh macam lima iku ni tujuh iku tu wang sikit asli itu mana kuah ni ternah tiga boleh kata semang tiba Allah tak kuah sikit ni wih tu bu saya nung tak dapat makan sikit dan boleh diberikan dalam keadaan matang yaitu sekali makan untuk satu hari nah andainya rasanya tidak puas karena orang sekarang kan butuh uang teriaga duang tanpa ada masalah kan zakat pitra sekarang mau diganti dengan uang pertama memang menyenangkan bagi petugas panitia pengumpul zakat baik menyimpannya maupun mendistribusikannya kemudian yang menerima juga lebih senang apa sebab ha bisa risau kayaknya kayaknya alhamdulillah ompe diantuk pengurus masjid raya ompe kali di pulih bu satu ompe bungkui pria punya selera aman untuk dua ayah ini kan ada pengurus masjid lain enam boleh berapa bungkui enam bungkui sampai pos enam dah selesainya jadi tidak jadi bakanan tapi jadi penyakit itu makanya makanya disini kita tekankan berapa 25 ribu pemusulimin tidak kan bisa dia buat rumah dengan itu makanya saya sangat memohon tetaplah dengan apa yang Nabi tetapkan kecuali memang dalam kondisi darurat betul tapi kalau hanya sekedar yang tonton baik perkeluarga sampai lima juta mungkin bisa boleh tapi kalau 150 ribu dan yakin kalau tidak petasan baik kalau petasan kalau nanya ayah mollin apa moccun ya kan dari nanti sakat pitra lunya sakat pitra jadi moccun akhirnya buat pengurus masjid anda alam moccun salat terakhir jadi sebab itu siapkanlah bahan makanan karena Allah katakan Nabi katakan makanan makanan oh kan ada hadis agnum soal buat mereka tidak minta-minta di hari raya itu ingat boleh meminta itu yang halal bila tidak ada makanan atau sedang butang butang dalam tapi kalau seandainya untuk boleh baju bau tidak halal minta-minta jelek apa lagi untuk boleh apa lagi untuk boleh makanya tidak agak alasan lemah alasan mengatakan boleh dengan uang itu tapi kalau seorang yakin silahkan tidak cuman dalam rangka mengaji makanya sabar jangan kaji rasulullah rasulullah cuman dia mengikuti itu apalagi mazhab syafi'i mazhab syafi'i ini dalam bab kebanyakan kaluri mazhab syafi'i ini tidak boleh kaluri tapi kalau lama kaluri jelas ya mudah-mudahan dikeluarkan dalam bentuk makanan yang kurang seperti tadi atau baik macak atau ini nah kalau tonton misalnya kasihan orang itu membutuh uang zakat fitrah ini zakat fitrah kemudian untuk uang masih banyak sadaqah bisa hadiah bisa hibah bisa wakaf bisa nah kok wakaf banyak yang belum dilakukan orang wakaf buat soji buat sekolah ya wakaf sawit 50 hektare untuk orang miskin kok kan ibu wati lo dapet lo sedas manis itu ya antuk keluarga deyan gitulah ya siapapun yang miskin dari uang bersuku domodalam misalnya maka hasil sawit 50 hektare itu untuk mereka itu wahkep yang sangat baru yang sangat bagus makanya abu talha keterun ayat lantana 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 lubir rahat tun fi kum ma tu hib bun tidaklah seorang dapat kebaikan sampai menginfakkan yang paling dia cintai yang dia cintai dia datang ke Rasulullah ya Rasulullah yang paling saya cintai dari harta benda saya adalah kebun kurma bayruha lalu katanya saya jadikan fisabilillah artinya wakaf kata Nabi baiknya kau letakkan wakafnya khusus karib kerabat kamu orang ansar akhirnya dia jadikan wakaf untuk karib kerabat nya eh pada tau yang menyusah kemana akan minta mamanya kan itu sawit siapa pengurus kan kalau 50 haktar apa hasil dia enggak ambil lapun dia nambil sawit lalu dia jadi begini lah lapa cuba tau gagal tau menda suatu saat nanti bisa kan cuba tau asalnya ada kesempatan dikut insyaAllah jadi nambil amun nah cek mutang lo ma'asyur kira jelas jadi untuk harta piti banyak lebih banyak jadi utak hati sakit yang seketek tuh nah tapi payah pengurus dia ustadznya kan itu masalahnya ha antar langsung dah mau pengurus awak nonton ini paling ancak kan pengurus juga bang kan tak maaf dan menogok orang ngerak nonton apa sebab ketika diantar masing-masing tahu mereka siapa yang berzakat itu ya kan maka akan terjalin hubungan yang baik oh ternyata mamak semonton itu ya omu apa lagi lah bapak angkat misalnya ini itu luar biasa dibanding pengurus yang antar zakat sapu tak sapu akhirnya pengurus ampu ada doa non zakat tak boleh doa itu jelas nah makanya makanya dikaji besok besok ajak acara diketat jam 8 mungkin lebih detail lagi insyaallah insyaallah ya di 91,1 FM itu catat di wajib amat nah Rabbani insyaallah jam 8 pagi besok lebih detail insyaallah taib kalau sudah bayar fidya apakah wajib diganti puasanya sedangkan ibu saya tahun kemarin hanya bayar fidya karena ibu saya sering sakit ya gimana dia sendiri tidak bisa puasa di bulan ramadhan di hari-hari biasa tidak bisa tapi kalau biasa sanggup ada masa dia sanggup jangan ke fidya diganti nah ini kan konteknya tadi yang tidak bisa dan diharapkan sembuh lagi tau seandainya masih ada sembuhnya di hari-hari disembuh dan bisa puasa jangan dipaksakan bisa puasa tanpa dipaksakan dibayar diusahakan untuk dengan kodak dulu tapi kalau seandainya tidak bisa dan sudah dibayarkan fidya maka tidak perlu lagi diganti dan tentu yang paling tahu keadaannya sakit ibu sendiri ya kalau apa namanya sebu mulai puasa alun tabib matahil tak jauh nampak mungkin berarti tidak bisa terima kasih Allah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kalah tinggalkan perbuatan itu kamu adalah sebaik baik prajurit coba lihat kamu adalah sebaik baik prajurit maka tujuannya adalah menghasil menghasilkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih